Bisa banyak, mungkin kalau dia bisa baca Qur'an mungkin bisa tiga juz, kita mampunya satu juz Coba dia ibadah untuk dibuat sholah, mungkin bisa banyak orang-orangnya Kalau kita sudah tua, gak mampu, sayang, masih muda dibuat kerja Coba dibuat ibadah pasti pahalanya bahwa besar Nabi Muhammad dengar pernyataan sahabat yang tua ini Didatangi oleh Nabi Muhammad, ada parah Nabi Muhammad Yang disebutkan karena wajahnya agak erat Disebutkan kata Nabi Muhammad, wajahnya sahabat, kamu jangan menghina pemuda tersebut Pemuda tersebut bekerja mencari rezeki halal Untuk menafakoi keluarganya, anaknya, istrinya, orang tuanya Untuk menghindari sifat pintar-pintar, kata Nabi Muhammad s.a.w.a. Ketauilah pemuda tersebut, bekerja mencari rezeki halal Pahalanya sama, seperti jihad disabililah, kata Nabi Muhammad s.a.w.a. Jangan kami pernah menghina pemuda yang bekerja Ketau Nabi Muhammad s.a.w.a. Ketau Nabi Muhammad s.a.w.a. Mencari rezeki halal, ada masalah, masih muda-muda, tidak ada masalah Walaupun sudah tua, memang kewajiban Jangan karena yang tua, yang muda pun bagus untuk bekerja Bahkan kata Nabi Muhammad, ada dosa yang tidak bisa dilebur dengan sholat Tidak bisa dilebur dengan kuasa, tidak bisa dilebur dengan mengaji Atau tegir, hanya bisa dilebur dengan bersusah payah, berkeringat, mencari rezeki Kata Nabi Muhammad s.a.w.a. Jadi Anda mencari rezeki halal ini, pahalanya besar, bukan lain Bisa ya Allah s.a.w.t Memang sebuah suatu kewajiban Kata Nabi Muhammad, barang siapa yang bekerja Mencari rezeki halal, untuk memenuhi kebutuhan istri dan anak-anaknya Maka dia dicari rezeki halal Kata Nabi Muhammad, barang siapa yang mencari rezeki halal Untuk memenuhi kebutuhan orang tuanya yang sudah tidak mampu bekerja Maka dia mendapatkan pahala jihad Dan barang siapa yang mencari rezeki halal Bekerja mencari rezeki halal Untuk menghindar sifat minta-minta Mengumis kepada orang lain Maka pahalanya sama seperti jihad Jadi pekerja ini intinya untuk menafak oleh keluarga Dan untuk menghindari sifat minta-minta mengemis sama orang Di dalam Islam mengemis itu perbuatan hina Saking hinanya, kata Nabi Muhammad Orang yang kerjanya mengemis pada dia mampu untuk bekerja Maka nanti ketika bertemu dengan Allah s.w.t Saking malunya orang tersebut Mukanya, dagingnya ini akan jatuh satu persatu Tidak terkorak wajarnya saja Ketika bertemu dengan Allah s.w.t Saking malunya itu kata Nabi Muhammad Mengemis itu hina pak Mengemis itu hina pak Kalau orang dulu tidak mau memis Malu orang ini Kalau sekarang jadikan pekerjaan Di pinggir jalan, nambu merah Bawa kotak amal Al-Samsumbangan ini itu Jadi kadang-kadang kita ragu Mau ngasih, gak enak Ngasih, ngajarkan mereka Ngemis Waliyahubillah minta Minta Kalau orang dulu gak mau pak Ngemis itu malu mereka Walaupun gak punya Anda lihat contohnya Nabi Muhammad itu Gak makan tiga hari Gak pernah Nabi Muhammad minta-minta Tiga hari Pada gak makan tiga hari Nabi Muhammad tapi gak pernah minta-minta Kalau di rumahnya ada makanan Alhamdulillah gak ada Ya sudah Ibadah kuasa Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Karena memang tidak diajarkan Kita untuk mengemis Karena pak Ngemis itu adalah Pekerjaan yang dihina Kecuali kalau memang sudah terpaksa Ya istri kita sakit Gak ada makanan Anak-anak kita sakit Gak ada makanan Boleh kita minta Tapi kalau selama mereka masih mampu Dilarang di dalam Islam Makanya untuk menghindari sifat Kita minta-minta mengemis Diwajibkan kita semuanya Untuk bekerja Gak memang rezeki semua Dari kuat hal Yang bekerja dapat rezeki Ada orang yang gak bekerja Dupa dapat rezeki Cuma karena Nabi Muhammad Beda al-harokah barokah Orang yang bergerak itu Lebih barokah Daripada orang yang diem Kenapa? Rezekinya lebih banyak Orang yang bergerak Daripada orang yang tidak bergerak Memang sama-sama rezeki Dari Allah Subhanallah Jadi pernah Dua Ulama debat Mengatakan Enggak rezeki itu sama aja Walaupun orang gak kerja Tetap dapat rezeki Kata Ulama Eksadunia Iya betul Kata Ulama yang mengatakan Berasanya orang harus Dapat rezeki itu Dengan cara bener Bekerja Kata Ulama yang Yang B ini Yang mengatakan Mendapatkan rezeki Dengan cara bekerja Memang betul Kamu menyatakan rezeki Semua dari Wata Allah Cuma jangan kamu Dengar dalil ini Akhirnya orang Nanti gak mau kerja Kamu mengatakan Rezeki memang dari Allah Walaupun gak kerja Gak ada masalah Iya betul Cuma kalah-hal tah Barokahah Nabi Muhammad Bergerak itu Barok Barokah Jangan kamu jadikan dalil ini Kalau kamu jadikan dalil Nanti akhirnya Orang gak mau kerja Kerjanya ibadah terus Akhirnya mereka Menafakui istrinya Anaknya apa Kalau mereka ibadah terus Silahkan kalau kamu Buat kamu silahkan Tapi jangan di Expose Kata Ulama yang Wah debat Dua orang ini Dibat Akhirnya Ulama yang Mengatakan Al-Harakah Barokah Bergerak Bergerja itu Barokah Ulang dia Gak tahan juga Dengan omongan Si ulama yang satu ini Baru keluar dari rumahnya Supaya Ada pohon Apel jaduh Langsung Dibatkan sama dia Lihat Saya baru Gerak setentar aja Sudah dapat Barokah dari Allah Tahala Coba kamu bergerak Pasti dapat apel ini Ini gara-gara Bergerak Dapat rezeki dari Allah Tahala Sudah ini buat kamu ya Kata ulama yang sudah Saya gak gerak Dapat kok Saya gak gerak Dapat Maksudnya memang Sama-sama betul Betul Orang yang gak kerja Dapat rezeki sama dari Allah Tahala Orang yang bekerja Jumat Rezekinya juga Dari Allah Dari Allah Cuma yang bergerak Yang bekerja Ini lebih barokah Kata Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Silahkan kita bekerja Pahalanya besar Pak Pahalanya besar Mulia Tapi Jangan lupa untuk ibadah Kita ini kadang-kadang Semangat kerja Ya Pengen uang banyak Ya Pengen Pengen beli rumah Pengen beli mobil Tapi sampai lupa ibadah Kepada Allah Subhanallah wa ta'ala Allah Dia yang dibilang Ini yang bahaya Bekerja itu bagus Wajiban Ibadah Tapi banyak orang Gara-gara kerja Lupa dengan ibadah Kepada Allah Subhanallah wa ta'ala Ini yang jadi poin kita Silahkan kita bekerja Cuma kalau waktunya sholat Sholat Waktunya hadir pengajian Pengajian Ini gak sibuk kerja Nanti waktunya sholat capek Waktunya pengajian gak hadir Kalau ditanyain Alasannya kenapa Kamu gak hadir pengajian Kan seminggu sekali Oh capek Loh ini orang aneh Maaf-maaf Kerja Kerja ini ada berapa jam 12 jam Sabtu minggu masuk Subhanallah Saya libur Satu minggu Bahkan tiap hari libur Karena apa Dekat sendiri Memang berangkira Kerja di bulan Anda kerja 12 jam Minggu masuk Ketika waktu ada pengajian Maaf-maaf Seminggu sekali Cuma 2 jam Anda mengatakan Gak mampu Capek Ini kan orang aneh Kerja 12 jam Tiap hari Tahan Tapi Habis pengajian Maaf-maaf Kadang-kadang Seminggu sekali Anggap seminggu sekali Itu waktunya Cuma 2 jam Mengatakan Gak mampu Capek Kalau anda Mengatakan Capek Kenapa anda Kerja 12 jam Tahan Pengajian Ini lebih penting Kenapa Karena ini Kita mencari Ilmu agama Warisara Nabi Dan setan Nomor 1 Menjauhkan Kita Tipu dayanya Itu Maaf-maaf Dengan Bukan Dengan Zina Bukan Dengan Minuman Homer Tipu daya Setan Menjauhkan Tipu daya Nomor 1 Itu Dari Majelis Ilmu Itu Tipu daya Setan Nomor 1 Setan Itu Cari Cara Bagaimanapun Supaya Kita Tidak Belajar Inu agama Kenapa Kalau sudah Belajar Inu agama Bahaya Tapi Kalau tidak Belajar Setan Santai Kenapa Orang Ong Sola Tau Rukun Tutu Tau Setan Belum Cari Cara Untuk Mengganggu Orang Ini Supaya Tidak Khusus Supaya Tidak Ikhlas Diganggup Dari Segala Macem cara Sekarang Maaf-maaf Kita Sola Ada Berapa kadang-kadang kita rukunnya sholat gak tahu hal-hal yang membatalkan sholat gak tahu berapa kali gerakan sholat yang dikatakan berturut-turut kemudian rukunnya muduk akan menguduk hal-hal yang membatalkan muduk tidur seperti apa yang membatalkan muduk kita kadang-kadang gak paham lu kan sudah gak paham gimana ibadahnya mau diperima oleh Allah subhanahu wa ta'ala setan satre kalau kita maaf-maaf kita sholat gak tahu hukum rukunnya sholat gak tahu sunah-sunahnya sholat gak tahu setan gak akan ganggu kita santai setan tapi kalau kita tahu hukum kok setan ganggu kata Nabi Muhammad satu orang yang ngerti dengan hukum ilmu vg masalah syariat kalau anda belajar syariat tahu data-cara hukum sholat yang betul zakat yang betul wujud yang betul itu kata Nabi Muhammad satu orang yang pinter dengan ilmu agama syariat ini setan lebih susah ganggu satu orang ini daripada seribu orang yang ahli ibadah bayangkan ini hadis stabil setan lebih susah ganggu satu orang yang ngerti hukum agama daripada seribu orang yang ahli ibadah kalau seribu orang ahli ibadah setan santai ganggu ya kenapa gak usah diganggu sudah salah semuanya gak perlu diganggu oleh setan santai saya kasih tau kau ya kita sholat kita tahu gak bacaan di dalam sholat itu yang rukun itu yang mana aja apakah fateha apakah surat setelah fateha apakah doa ifita apakah baca subhanahu alaihi wa bihamdi apakah baca robbi firli warahamdi wajiburni warfati kita bisa membedakan mana yang rukun mana yang sunnah kadang-kadang kita gak faham nanti yang rukun ditinggal yang sunnah diperjakan seperti orang sholat mempunyai ketinggalan imam terlambat agak terlambat Allah gak perlu takbir dia baca doa ifita imam rokok dia ikut rokok fatehanya gak dibaca ifitanya dibaca ini kebalik banget yang sunnah dibaca yang rukun gak di baca kenapa gak tau padahal kalau dalam hukum syarea kalau orang itu terlambat maaf-maaf dia gak bisa pakai baca ifita langsung fateha seandainya fatehanya belum sempurna imamnya rokok langsung ikut rokok jangan dilanjutkan namanya mas buk kalau dia lanjutkan fatehah sampai habis imamnya sudah berdiri dari rokok dia ketinggalan satu rokaan kadang-kadang ini imamnya sudah rokok dia baru takbir imamnya berdiri dari rokok dia ngelanjutkan sendiri padahal kalau imamnya sudah berdiri dari rokok ini sudah ketinggalan satu rokaan kadang-kadang kita gak faham maaf-maaf itu gimana ibadah kita mau diterima oleh bahwa subhanallah wa ta'ala makanya dipelajari dengan cara mencari ilmu agama wakulungan bihoirin ilmiyak malu akmaluhu marjudatul laktuk balu setiap orang yang beramal tanpa didasari dengan ilmu agama sholat gak tau ilmu agama tularkan zakat gak tau ilmu agama haji umroh gak tau tentang caranya puasa gak tau tentang caranya pencuma ini ibadahnya gak perlu diterima oleh bahwa subhanallah makanya sarekat itu mewajibkan kita untuk belajar ilmu agama kenapa? untuk supaya ibadah kita ini bisa diterima oleh bahwa subhanallah wa ta'ala kita hidup di dunia ini pak karena dua perkara yang pertama karena untuk ibadah ibadah wa makholak tujinda wa la insha ila lia budun kata Allah aku tidak menciptakan manusia dan jin ini kecuali untuk ibadah kepada aku yang kedua kata Allah ta'ala untuk mencari ilmu inna Allah wa sallak wa sallak wa sallam wa sallam wa tuwa minal ardi supaya kalian ini mempunyai ilmu yang bisa mendekatkan diri kalian daripada Allah subhanallah kita ini memang hidup di dunia ini bukan untuk ibadah saja untuk cari ilmu kenapa orang kau ibadah tanpa didasari dengan ilmu percuma yang sakali terima ibadahnya oleh Allah subhanallah anda lihat dalam hadis kata Nabi Muhammad permisalan orang yang alim dengan orang yang ahli ibadah seperti permisalanku dengan sahabat yang paling rendah di kalangan ku jangan kan Nabi Muhammad dengan sahabat yang paling rendah Nabi Muhammad dengan Abu Bakar Siti karena sahabat yang paling afdol jauh gak ada apa-apa itu perbandingan orang yang alim dengan orang yang ahli ibadah seperti perbandinganku dengan orang sahabat yang paling rendah di kalangan ku dan di dalam hadis yang lain perbandingan orang yang alim dengan orang yang ahli ibadah itu seperti bulan purna ma dengan di antara bintang orang alim itu bagikan bulan purna ma kan terangnya luar biasa luar biasa orang ahli ibadah itu bintang kadang-kadang gak kelihatan tertutup awan coba kalau bulan-bulan tertutup masih kelihatan kalau bulan purna ma itu itu bedanya orang alim dengan orang ahli ibadah maaf-maaf anda lihat imam syafiq itu terkenal apanya? apakah terkenal ibadahnya? enggak imam malik imam bukhari imam muslim apakah terkenal karena ibadahnya? bukan terkenal karena kealimannya walaupun sudah meninggal 1200 tahun ilmunya tetap dipakai karena terkenal dengan kealiman kealimannya bukan ibadahnya jadi maaf-maaf ilmu agama ini adalah salah satu cara yang paling bagus untuk mengangkat derajat seseorang derajat seseorang itu tinggi pak bukan karena ibadahnya terus terang tapi karena ilmunya karena ilmu ilmunya kenapa? orang yang mempelajari ilmu agama itu berarti orang yang mencari warisan nabi berarti orang yang mencari warisan nabi berarti dia adalah pengganti nabi Muhammad s.a.w.a.w. wassalam warohatul ambiya kata nabi Muhammad ulama itu adalah pewarisah nabi memang tidak ada nabi setelah nabi Muhammad habis cuma estafet ilmunya itu berlanjut dengan para ulama penting ilmunya kalau masalah hilafiyah perbedaan-perbedaan itu kita hargai lah kita harus pinter-pinter menghargai perbedaan pada pendapat selama dalam koridor Al-Quran dan Hadis kecuali kalau melenceng dari Akhidah dari Al-Quran dan Hadis itu boleh tapi kalau selama itu perbedaan dari Al-Quran dan Hadis ada masalah kenapa memang perbedaan pendapat ini sudah ada di jaman nabi tapi ada seorang sahabat diisahkan dalam hadis pernah mencerai istrinya dengan waktu Hin Hin itu dalam Al-Quran Pak tidak jelas waktunya kapan setelah mencerai istrinya dengan waktu Hin dia datang kepada Abu Bakar saya mencerai istrinya dengan waktu Hin Hin itu berapa lama Hin itu seumur hidup berarti kamu gak bisa lucu gak terima dia dengan pendapat Abu Bakar datang kepada Sina Omar wajah Sina Omar saya mencerai istrinya saya dengan waktu Hin Hin itu berapa lama terima kasih berapa lama dihubungkan dan bisa tanya Terima kasih. 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 tidak akan rezeki, orang yang belajar ilmu agama seperti itu tidak akan rezeki kata Nabi Muhammad kata Nabi Muhammad, barang siapa yang berkumpul untuk membelajari ilmu agama seperti ini maka segala kebutuhannya akan dicukup ya Allah dan diberi rezeki dari arah yang tidak terduga-duga kata Nabi Muhammad ya ini hadis Nabi, artinya apa? kalau sesibu apapun kita sempat kenung untuk hadir apalagi cuma seminggu sekali Pak, maaf, maaf jangan berbagai macam alasan capek ini, jangan ini yang mendatang rezeki buat kita, kerja itu cuma syarat yang ngatur rezeki itu Allah Ta'ala kita jangan salah paham, yang ngatur rezeki itu Allah Ta'ala Allah ngasih rezeki itu dari berbagai macam cara diantaranya dengan menghadiri maju seperti ini rezekinya diberi dari arah yang tidak terduga-duga dan tidak bisa kita pikir kata Nabi Muhammad SAW balik anda jangan salah paham oh kalau orang itu kalau itu dapat rezeki sekolanya harus tinggi pendidikannya S1, S2, harus kerja cari uang belum tentu Pak anda jangan salah paham kita jangan salah paham saya kasih contoh itu loh, Menteri Susi Menteri Kelautan bukan Susi-Sisi Miting-Nitik ya Menteri Susi, anda lihat lulusan apa ya SMP jadi Menteri mestinya Andai S1 jadi Menteri ini yang lulus SMP bisa jadi Menteri kenapa? karena Allah yang ngatur rezeki nya bukan pendidikannya Bupati bakalan itu medula lulus SD jadi Bupati sekolah SMP gak selesai gak ada iziasannya jadi SMP lulus SD ada iziasannya jadi Bupati diwapacari oleh wartawan kok bisa sampai ini Pak lulus SD kok jadi Bupati karena Bupati ini untung saya lulus SD kalau saya lulus SMP bisa jadi Presiden ya betul juga lulus SMP lulus kena jadi Bupati lulus berarti kami ngatur ini wa ta'ala bukan masalah kerja bukan masalah pendidikan pendidikan boleh silahkan, gak ada masalah kerja boleh, cuma yang menentukan rezeki nomor satu adalah kita kerja-kerja terus rupa sama wa ta'ala jangan yang ngasih rezeki ini Allah pemerintahkan kita untuk bekerja bagus ibadah, hukumnya wajib cuma jangan lupa untuk ibadah jangan lupa untuk cari ilmu agar agama seperti ini penting memang kan meluangkan waktu kita sedikit walaupun cuma 2 jam seminggu untuk belajar ilmu agar agama biar barokah hidup ini kenapa kita mencari hakikatnya ini warisan nabi kita yang gak tau halal haram jadi tau halal haram yang mana yang sunnah, mana yang rukun akhirnya kita bisa paham mana yang sunnah, cara nabi muhammad makan caranya nabi muhammad minum cara istinjaknya nabi dimana cara buang airnya nabi itu diajarkan dalam ilmu agama bukan hanya masalah sunnah saja manfaatnya banyak contoh, saya kasih contoh nabi muhammad mengajukan kita untuk kencing dengan cara duduk tidak disunahkan untuk berdiri anda lihat kedokteran efek dari kencing berdiri anda lihat, saya google itu ya anda buka google itu saya itu saya google, karena saya google kenapa? sekali buka langsung keluar itu kata ilmu kedokteran orang kalau kencingnya berdiri gak sehat menurut kedokteran loh ini ya bukan menurut nabi, nabi cuma mengajukan duduk dilarang untuk berdiri makrohukumnya kalau orang kencing berdiri kata ilmu kedokteran itu kencingnya keluarnya gak sempurna akhirnya sisa, ada sisa di saluran kencing yang bisa menyebabkan pengerisalan akhirnya terjadi batu ginjal dan bisa menyebabkan prostat kalau laki-laki lebih parah lagi bisa impoten kalau suka kencing berdiri ini dokter yang menyatakan nabi muhammad sudah menyatakan 1400 tahun yang lalu kalau kencing duduk jangan berdiri makrohukumnya kenapa? sudah dapat pahala sehat lagi dokter yang menyatakan orang amir kaya menyatakan makanya kalau kencing itu udah gak cerah seperti ini jombornya nah seperti ininya sunnah yang sebelah kiri dibuat tumpuhan untuk di pantas sebelah kiri yang kanan diangkat kemudian tangan kiri jadi agak ditekan disini karena pengkandung-kumi itu sebelah kiri jadi kalau agak ditekan itu jadi ngepes isinya keluar semuanya setelah kencing jangan langsung disiram biarkan dulu kalau sudah gak ada keluar lagi sisa-sisanya baru dengan cara diurut sedikit ini sunnah sambil di dehem tiga kali kenapa? untuk dorong untuk dorong keluar sisa yang ada di kandung-kumi didorong dengan cara di dehem sambil diurut sedikit yang atas kalau saya ikutkan bawah aja pelang-pelang kalau terlalu keras tidak bagus bikin impotent ini ada caranya makanya maaf-maaf karena Nabi Muhammad sepertiga orang neraka dan dikubur itu diadab oleh Allah karena kencingnya bayangkan sepertiga orang dalam hadis sepertiga orang di dalam kubur dan di neraka itu diadab oleh Allah karena masalah kencingnya kenapa? ya kayak gini ini kencingnya ada yang gak tahu caranya asal berdiri langsung disiram gak pakai duduk gak pakai di dehem gak pakai dipijet sedikit akhirnya ketika duduk jalan satu lakang eh kes itu sisanya dua detes dua detes di dalam-dalamnya sholat bawah kajis gak kesalah sholatnya jangan dianggap remeh ini yang dianggap remeh gara-gara ditambang langsung berhenti kerjain di pohon gak mau di kamar mandi mati hati bahaya harus tahu tata caranya tata caranya makanya kalau kita gak tahu hukum kenapa gak tahu hukum? ya karena gak pernah belajar ilmu gak pernah hadir majelis ilmu makanya kata Nabi Muhammad setan maaf-maaf cara paling utama untuk mengganggu kita menjauhkan kita bukan diganggu dengan zina dengan homer atau yang lainnya diganggu supaya kita gak hadir pengajian pengajian bahasanya untuk mencari ilmu agama itu cara setan yang nomor satu untuk mengganggu manusia manusia oleh karena itu luangkan waktu kita jangan alasan capek jangan ini majelis barokah seperti ini barokah pak kata Nabi Muhammad majelis-majelis seperti ini roh doton meriatul jandah kebun-kebunan surga yang ada di dunia kata Nabi Muhammad kata Nabi Muhammad kata Nabi Muhammad jika kamu lewat kebunan surga yang ada di dunia mampir kata Nabi sahabat kalau kebunan surga ya secara jelas ada apakah ada kebunan surga di dunia ada silah kau fikir wakilah majelis ilmi kata Nabi Muhammad yaitu sekelompok orang untuk berfikir kepada Allah dan dalam riwayat lain sekelompok orang berkumpul untuk belajar ilmu agak agama ini adalah kebun-kebunan surga kata Nabi Muhammad dan kata Nabi Muhammad dalam hadis ada malaikat sayahin yang tugasnya itu mencari majelis-majelis ilmu majelis fikir jadi kalau ada di dunia ini majelis ilmu majelis fikir itu ribuan malaikat itu mengelilingi majelis tersebut di atas kita sekarang ada ribuan malaikat cuma kita gak ngeliat kata Nabi Muhammad tugasnya mencari majelis ilmu majelis ikir kalau sudah ada ribuan malaikat itu berkeliling-keliling untuk apa? menyampaikan hajat-hajat orang yang hadir di tempat tersebut kalau ada yang punya hajat apa nanti disampaikan kepada Allah digabulkan oleh Allah punya hajat apa disampaikan kepada Allah digabulkan oleh Allah makanya orang dulu kalau sakit bukan malah absen pengajian orang dulu itu kalau sakit malah maksa dirinya untuk ada pengajian biniyati sifat supaya Allah keluar dari pengajian sehat mereka ada problem itu bukan liput bukan malah ke cafe ke diskoting untuk menangkan jiwa bukan malah ada pengajian di biniyati apa yang diniatkan itu keluar dari pengajian sehat problemnya diangkat oleh Allah supaya Allah tapi ada imam besar imam Abu Zakaria muridnya pernah mendengar aku pernah mendengar guruku imam Abu Zakaria ini ulama besar pak ulama besar alir ketika sakit demam itu guruku aku ketika guruku sedang sakit demam aku mendengar ketika masuk majelis ilmu dia mengatakan nawaitulah hadir majelis ilmu bisyifat aku niat menghadir majelis ilmu untuk kesehatanku subhanallah kalau saya lihat keluar dari pengajian hilang demamnya kata murid subhanallah makanya jangan alasan capek ingat ya hadir insyaallah dengan hadir saya diberi kesehatan oleh Allah sehat yang sakit saya mudah-mudahan dengan hadir pengajian ini diangkat penyakit saya dengan Allah sembuh semuanya yang punya hutang misalnya hutangnya runas cuma jadi teman kalau punya hutang bapak bila pengajian jangan kalau sakit bapak bila pengajian bukan bukan untuk dibuat main mainan tapi dikerjakan terus makanya kalau kita disunahkan itu oleh para ulama kalau hadir pengajian itu diniatkan dengan berbagai macam nih niat supaya dikabulkan hajat kita Allah subhanallah Allah rugi rugi kalau kita gak mau hadir pengajian sampai kata Nabi Muhammad nanti di hari kiamat itu ketika orang menerima buku amalannya dan dibuka pahala menghadiri majelis ilmu saking besarnya orang itu mengatakan ya Allah kalau aku kembalikan ke dunia ya Allah walaupun aku dalam keadaan lupuh gak apa-apa setiap saatnya setiap jamnya aku akan cari majelis-majelis ilmu bayangkan saking besarnya itu pahalannya orang tersebut meminta kepada Allah untuk dikembalikan lagi ke dunia walaupun dalam keadaan lupuh cuma kata Nabi Muhammad pada waktu itu hari pembalasan bukan cocok tanah makanya gak diterima coba hanya oleh Allah subhanah buat Allah sekarang ini sekarang ini adalah waktu kita untuk bercocok tanah bercocok tanah rugi kalau kita gak mau maksa paksa kenapa kalau dipaksa karena hawa nafsu ini kalau gak dipaksa setan kalau gak dipaksa kita yang kalah akhirnya walaupun bilang cuma seminggu 2 jam anggap 2 jam lah anggap oleh anda mungkin anggap setengah 8 atau jam 8 paling lama setengah 10 sudah selesai paling lama 2 jam cuma seminggu sekali sudah dapat ilmu dapat borokan dari Allah subhanahu wa ta'ala doa doa kita dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala saya ada yang tahun kemarin sakit radam 3 bulan saya bingung radam apa nih sampai ganti-ganti antibiotik itu 5 kali sampai dosisnya itu ditinggikan oleh dokter saya lihat di internet itu dosisnya itu paling maksimal 750 gram miligram tiap hari saya dikasih seribu karena apa sudah 5 kali ganti api bulu ini gak sempur-sempur saya sampai tanya sama kawan saya sama dokter ini gak apa-apa kasih seribu gram kawan saya kaget gak apa-apa dokter ini masa kamu dikasih seribu gram iya saya dikasih seribu gram sampai saya mau minum ini maju-mudur maju-mudur sampai saya ke Jakarta ke profesor dokter tanya penyakit apa ini radam sampai berbulan-bulan cuma alhamdulillah akhirnya saya pikirnya pokoknya padahal pengajian saya ayo mudah-mudahan ini pengajian saya dikasih kesembuhan dikasih kesembuhan kasih kesembuhan supah alhamdulillah kalau saya sudah pikirannya juga kajau ini penyakit anehnya masa 3 bulan radam biasanya 3 hari seminggu paling lama sudah sembuh ini 3 bulan saya gak sembuh-sembuh sampai berobat ke Jakarta itu profesor dokter bukan ke dokter lagi profesor dokter dokter itu pun saya pilih yang pinter yang senior dilihat sama dia gak ada penyakit apa-apa sampai 3 bulan dokter bilang penyakit apa ini berkata yang penting berbanyak doa doa di tempat-tempat seperti ini insyaallah tempat ini barok barokkah sampai kata kabin akhbar seandainya pahala menghadiri majlis seperti ini ditampakkan langsung pahalanya oleh ta'ala mereka akan saling berlomba-lomba pukul-memukul bahkan bunuh-membunuh kata kabin akhbar saking besarnya pahalanya saking ingin hadir takutnya gak dapat tempat maksudnya seperti itu sampai orang-orang yang memiliki jabatan yang tinggi predirektur pukul-pukul direksi manajer presiden gubernur bupati akan ditinggalkan jabatan untuk bisa hadir pengajian dan orang yang memiliki toku-tuku yang banyak akan ditutup untuk bisa hadir pengajian cuma karena pahalanya ditutup jangan kan menjabat orang awam gak tertarik jangan kena orang kaya orang yang melarat itu loh yang tertarik untuk menghadiri majlis seperti ini kenapa pahalanya gak dilihatkan pahalanya kan pahalanya kan cuma doanya digaburkan dianggap kebunan syogah dapat rahmat dapet barokah gak mau orang coba ada pengajian hadiahnya HP hadiahnya televisi waduh penuh ini saya yakin penuh ini iya makanya dari MDL kalau sederhana sekali ada doorpressnya pengajian ini usul aja iya tapi kalau hadiahnya di belakang apalagi lulusan akhirat gak tertarik gampang gampang nanti nanti akhirnya mati wali oleh karena itu luangkan waktu kita untuk menghadiri majlis majlis ilmu luangkan karena ini kalau kita mau bahas pak maaf maaf gak habis banyak manfaat menghadiri majlis ilmu dan mencari ilmu ada agama manfaatnya banyak intinya makanya kata Nabi Muhammad orang yang senang menghadiri majlis ilmu seperti ini segala kebutuhannya akan dipenuhi ya Allah wa ta'ala artinya apa? doanya di kamudah urusannya di kamudah resepinya dilancarkan oleh wa ta'ala kalau dia sering kumpul di kebunan surga maka akan kumpul lah nanti di hari kemat di kebun surga Allah yang sesungguhnya bersama Nabi Muhammad SAW dan orang yang menghadiri majlis-majlis ilmu seperti ini jalan menuju surganya akan memudahkan oleh wa ta'ala kata Nabi Muhammad masalah barang siapa yang berjalan di suatu jalan untuk mencari ilmu agama seperti tempat ini maka jalan menuju surganya akan dimudahkan oleh wa ta'ala manfaatnya banyak dunia dan akhir ya jangan khawatir orang dulu itu pak maaf maaf orang dulu itu gak kelihatan ibadahnya ya maaf kerjanya gak kelihatan ibadahnya ilmunya kelihatan tapi kaya-kaya orang dulu itu subhanallah orang dulu itu gak kelihatan kerjanya pak tapi yang kelihatan itu di masjid kacar di masjid kacar tapi kaya-kaya tanahnya puluhan hektare kalau orang sekarang enggak ilmunya gak ada ibadahnya gak ada kerjanya yang banyak mobil kredit rumah kredit HP kredit kebalikannya orang dulu kebalikannya orang dulu kebalikannya orang dulu lo kan lihat orang-orang dulu subhanallah yang punya pesantren zamannya kiabdulhamid pasurwan gholil bangkalan nanti lihat lah ya kaya Hasan gaindong itu punya murid 5.000 punya murid 3.000 makannya gratis pagi gratis siang gratis maluk gratis gurunya dibayar sama kaya-kaya tersebut ulama-ulama tersebut lo bayar kan kalau secara akalogika lo ini berapa ton makannya tiap hari nih kalau muridnya 3.000 muridnya 4.000 muridnya 4.000 si daugiri muridnya 7.000 terus mereka gak bayar kodoknya jaman-jaman dulu waktu kiai sepuh-sepuhnya itu ulama-ulama dulu gak bayar pak lo kalau kita mau hitung-hitungan itu gak mati setiap hari puluhan juta itu untuk biaya makan muridnya dari mana mereka uangnya kerjanya gak kelihatan kerjanya cuma ke masjid sama ngajar masjid ngajar uangnya dari mana lo kalau dipikir itu gak tutup akal kita ini kita yang punya anak 2-3 ekor bingung susu bingung pempes segala macam baru 2-3-4 anak itu mereka yang ulama ini punya murid ribuan gratis saya jaman jangan kan yang jaman dulu saya kemarin pernah umroh saya amani ada saya Muhammad Yamani saya pernah hadir di sana itu yang mau masuk pengajian dikasih amplop satu-satu yang hadir pengajiannya murid-muridnya itu dikasih amplop saya lihat uangnya 300 riyalan bayangkan dikasih amplop yang hadir pengajian itu dikasih amplop sama murid tiap pengajian itu kasih yang masuk dikasih sudah dikasih ilmu cerama bahas ilmu dikasih makanan peduli kasih mandi saya bingung dari mana uangnya ini yang hadir pengajian dan ulama nya yang ngasih saya mau ngasih cuma ya gak bisa ya kalau amplopnya aja gak apa-apa saya kasih dengan isinya kalau saya kan kebalikan datang mbak amplop kasih kan curugisi pulang saya ambil lagi lho saya bingung mereka itu dari mana uangnya lho ini yang ulama sekarang lho ini saya menangi yang hadir itu ratusan dikasih uang dikasih kitab kalau tamu-tamu dari Indonesia dikasih kitab saya dikasih kitab banyak sama belia waww bayang ya yang gak hadir malah dikasih uang sama mereka kerjanya gak kelihatan cuma ngajar ibadah ngajar ibadah yang hadir dikasih uang subhanallah bukan kita mau logikaan ini orang ini seperti ini gak mampu sebenarnya kita berpikir ya mesti orang seperti ini bangkrut mereka yang butuh dana ini gak dibalik mereka yang ngasih dana sama yang hadir subhanallah kenapa mereka sudah yakin tawakal sama wotah nah tinggal kita ini aja ya gak pernah tawakal sama wotah Allah ragu terus sama wotah Allah gak yakin ini kan rezeki dari Allah subhanallah wotah Allah ya oleh kerjanya mudah-mudahan kita gak terbidah ya dikasih istiqom oleh Allah subhanahu wa ta'ala dikasih istiqom dalam ibadah dikasih istiqom dalam mencari ilwah gak ada amir biar apa seperti biasanya sebelum saya tutup ya pengajian ada sesi jawab jadi mungkin ada yang mau bertanya silahkan kalau ada yang bertanya bertanya alamat 60 naik assalamualaikum wa rahmatullah wa rahmatullah wa wa rahmatullah Apa perbedaannya salafi, wahafi dengan syufi? Wa'alaikumsalam wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Jadi gini ya, intinya kalau selama ku jaskan Al-Quran dan hadis Itu haknya mereka berpegang masing-masing pendapat Yang penting dalam korektor Ahlu Sunnah Wal Jamaah Salafi juga Ahlu Sunnah Wal Jamaah Cuma bedanya dalam masalah khilafiyah Masalah khilafi, khilafiyah MU juga Ahlu Sunnah Wal Jamaah Muhammadiyah juga Ahlu Sunnah Wal Jamaah Cuma bedanya masalah khilafi, khilafiyah Jadi kalau masalah khilafiyah, silahkan Yang mau salafi, salafi Bahasanya Yang mau Sunni, Sunni Yang mau NO, NO Yang mau Muhammadiyah, Muhammadiyah Kenapa? Semua-semuanya benar Cuma kadang-kadang Yang NO tidak menghargai salafi Yang salafi tidak menghargai NO Akhirnya isinya bentrok terus Isinya bentrok terus Terus Kan coba maaf-maaf kayak Muhammadiyah Muhammadiyah tidak mau tahilat, NU tahilat Tapi mana ada Muhammadiyah sama yang mau gontok-gontokan Tidak ada Muhammadiyah tidak pakai konot Tapi tidak ada yang gontok-gontokan kok Santai mereka Kenapa? Karena kayak Ahmad Dahlan dan kayak Hashim Asyari Ini dulu satu burung di Mekal Sejaman memang lebih tua Ya Ahmad Dahlan Tapi satu burung mereka itu Datangnya ke Indonesia sama-sama Tapi misinya beda Jadi kalau bahasanya maaf-maaf ya Kalau selama dalam koridor Abu Suta wal Jamaah Silahkan hargai perbedaan Cuma memang Maaf-maaf Kadang-kadang dari kawan salafi ini Ada yang memang keras Ada yang memang kadang-kadang menghargai Nah mereka yang menghargai ini Maaf-maaf Keluar dari salafi Bikin wahda islamiyah Bikin wahda sendiri Bikin organisasi sendiri Yaitu wahda islami-islamiyah Nah wahda islamiyah ini lebih membaur Mereka dengan MO Lebih membaur dengan Muhammadiyah Lebih membaur kepada kelahinya Ini wahda islami-islamiyah Memang mereka gak mau bahasanya Gak mau tahlil Gak mau konot Tapi mereka gak menghafir-hafirnya Yang kita sayangkan itu Kalau sampai menghafir-hafir Nghafir-hafirkan Baca, dikir, selasolat Gak ada tuntunan dari Nabi Yusuf Sesat itu Umumannya Jangan kayak gitu Umpamanya konot Gak ada itu Bita jaman Nabi konot Kalau gak mau konot silahkan Mau konot boleh Karena pada dasar hukum Hukumnya Jangan dikit-dikit Sesat Dikit-dikit Sesat Itu yang kita sayangkan sebenarnya Tapi maaf-maaf Yang mereka sekarang agak buba sedikit Seperti Ustaz Firanda Ustaz Firanda Itu dulunya Kalau maulik Dikatakan haram Bita sesat Sekarang Sudah turun Mengatakan gak ada masalah Yang penting ada dalil Dalilnya Mereka kenapa? Sudah sadar Kenapa? Karena isinya bentuk terus Nanti adanya Kenapa? Karena membuat perpecahan Setiap mereka mau dakwah Ditolak di sana Setiap mau dakwah Ditolak di sana Kenapa? Karena memang maaf-maaf Pendapatnya agak keras Sebenarnya kalau keras Untuk diri mereka sendiri Gak ada masalah Gak ada masalah Tapi kalau untuk diumumkan ke lainnya Jangan Karena bisa menyakiti umat Islam Umat Islam Bahasanya yang mau tahlilat Silahkan Gak mau tahlil silahkan Jangan tahlilat itu sesat Masuk neraka orang yang tahlilat Yang merayakan maulid Masuk neraka Yang merayakan isra mirot Masuk neraka Akhirnya bengok orang ini Maulid isra mirot Masuk neraka Isinya maulid ini kan Kita dengerkan cerama Ada orang ngaji Banyak soalaman Kok dibilang Masuk neraka Dia kalau isra mirot Dabutan di sana Main catur Main domino Ya masuk neraka Semuanya itu Janganlah Maksudnya jangan Membuat statement Hukum-hukum Yang bikin Perpecah Perpecah Kenapa Kalau saya masih Katakan ahlu sunawal jamaah Karena salafi itu Karena masih dalam Al-Quran dan hadis Yang bahaya ini Pak Si'ah Kalau si'ah itu Gak sesuai Al-Quran dan hadis Ahmadiyah Itu gak sesuai Al-Quran dan hadis Itu yang bahaya Itu kalau sudah melejen Bahaya Teman-teman Memangnya dari HTI Dari jamaah Tablet itu Masih korektor Al-Quran dan hadis Cuma kalau sudah Si'ah Ahmadiyah Wah ini bahaya Si'ah Ahmadiyah Sudah keluar dari Korek Korektor Dari segi akhidah Sudah beda Rukun Islamnya Jadi mereka Rukun imannya juga Juga beda Kalau salafi Muhammadiyah N.O Bahasanya Sunni Al-Sunawan Itu masih satu Cuma bedanya Dalam segi Hilafiyah saja Masih belum ketemu Masih bontok-bontokan Di segi Hilafiyah Itu saja Ya Masih tinggal kita Menghargai perbedaan Mereka N.O itu loh Sama Muhammadiyah Enak N.O gak mau tahlilan N.O gak mau maulitan Bahasanya N.O gak mau sholawatan Apa Mahmahdiyah gak mau Tapi gak menyalakan N.O N.O juga gak kasih Mahmahdiyah juga Paku sholat subuhnya Harus kunut Harus tahlilan Harus sholawatan Harus yasisan Tidak memaksa Nah seperti ini loh Maksud saya Saling menghargai Menghargai Seperti itu Yang ditakutkan itu Dalam korektor Al-Sunnah Tapi bontok-bontokkan Dalamnya Waliyahubillah Mendah Mendah Jadi Oleh karena itu Kalau ada teman-teman Salafi bahasanya Ya Tinggal kita aja Menghargai perbedaan Mereka Mengapa Silahkan Yang mau salafi Boleh Cuma jangan sampai Menyalakan Yang Bahasanya ada Kawan-kawan dari N.O Atau dari Muhammadiyah Atau yang tidak Sejalan Jangan Kita harus saling Menghargai Menghargai Yang ditakutkan itu Kalau bukan Ustaznya Gak mau hadir Peradian Wani Pak Ayo ya Apalagi maaf-maaf Sampai bikin level Ustaz Sunnah Inilah Ustaz Sunnah Yang harus anda lihat Yang lainnya Jangan Fotos saya Gak ada di sana Saya mau bikin Tandinya Ustaz Majib Majib kan diatasnya Sunnah Nanti dipikir Mengada-ada Nanti saya Akhirnya Gak berani juga Janganlah Sampai bikin level Statement seperti itu Di Facebook Adanya saya Wah Apa ini kayak gini Ustaz Adil Galiat Disesatkan Ustaz Abduh Somad Disesatkan Aagim Disesatkan Masa agama Aajarkan seperti ini Jadi tinggal kita Aja menghadir Kalau selama Dalam koledor Al-Zunah Jamaah Gak ada masalah Kalau masalah Sufi Itu masalah Yang berkaitan Dengan hati Anda jangan salah paham Di kira Orang Sufi Orang Sufi Itu orang sesat Bukan Orang Sufi Itu yang sudah Hatinya sudah Menyatu dengan Allah Anda lihat Contoh Saya kasih Orang Sufi Anda lihat Ustaz Al-Gordi Ustaz Al-Gordi Dikira orang gila Makanya Dengan anjing Makanya Dari sampah Dari segi doher Dikira orang gila Tapi batinnya Orang yang menyatu Dengan Allah Sufahanan Wata'ala Jadi Anda jangan salah paham Bukan orang yang Sufi Itu orang yang Gak sholat Orang yang Godrong Cuma Semedi Di hutan Bukan itu Kadang-kadang Orang Sufi Itu adalah Orang yang Sudah hatinya Menyatu dengan Allah Sufahanan Wata'ala Berkaitan dengan Ilmu Tasawuf Tasawuf Ini yang menyesatkan Tasawuf Ini memang Wajib Belajar ikhlas Supaya Gak parah Gak iri Gak hasur Gak dengki Itu namanya Ilmu Tasawuf Ilmu yang Berkaitan dengan Hati Makanya Orang Kalau Saratnya Betul Tasawufnya Jelek Percuma Contohnya Orang Sholat Sesuai Sarat Tapi Hatinya Gak ikhlas Ria Sombong Gak bakal Diterima Orang Wata'ala Ibadahnya Walaupun Sesuai Dengan Sarai Sarai Tapi Kalau Cuma Orang Belajar Hati Saja Yang Belajar Hati Kekuas Dulu Gak usah Sarai Lebih Awur Lagi Ini Orang Lebih Salah Yang Betul Belajar Sarai Sambil Belajar Ilmu Versihkan Hati Tasawuf Orang Kalau Sudah Menyaduh Dengan Ilmu Sarai Hati Tasawuf Namanya Orang Sufi Orang Sufi Jadi Kita Jangan Salah Paham Jangan Dikira Orang Sufi Seset Tasawuf Seset Tinggal Pemahaman Kita Dibilang Orang Gila Nabi Mahmat Memerantikan Sehingga Omar Dari Sinali Untuk Minta Doa Akhirnya Ketemu Pada Waktu Itu Minta Doa Ketika Minta Doa Setelah Didoakan Oleh Uwes Uwes Minta Dicabut Nyawanya Oleh Tau Kenapa Sudah Dibuka Rahasianya Oleh Tau Yang Burunya Dikira Orang Gila Dia Senang Ya Kalau Dibuka Oleh Uwes Dikasinya Otak Langsung Minta Mati Uwes Algon Yang Lama Meninggal Kemudian Uwes Algon Itu Namanya Orang Sufi Bukan Orang Yang Samedi Gak Mau Salat Gak Mau Wajah Ngamur Itu Softec Bukan Sufi Dibalur Aja Itu Orang Nabi Jangan Salah Jadi Intinya Selama Dalam Awal Jamaah Korid Dalam Quran Dan Radis Dan Ulama Kita Penghargai Seperti Itu Biarkan Mereka Jalan Masing Masing Mau Salah Silahkan Mau Ngu Silahkan Mau Mohamad Diyah Silahkan Gak Ada Masalah Gak Sama Jamaah Tablik Bahasanya Itu Sesuai Koridon Masing 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 Kita Tinggal Kita Saling Menghargai Seperti Itu Kalau Saling Menghargai Kan Gak 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 Gontok 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 Orang Botok Ya Masalah Beda-beda Pendapat Itu Ya Intinya Memang Mereka Ini Maaf-maaf Orang Yang Gak Ada Ilmunya Ini Gak Saling Menghargai Gak Mungkin Mereka Seperti Seperti Imam Sudes Yang Di Masjidil Haram Jadi Imam Gak Pake Basmalah Itu Ketika Diundang Di Istriqal Kepalem Sholat Pake Maspal Kenapa Karena Menghargai Di Indonesia Kebanyakan Kali Basmal Basmal Ini Orang Winter Bukan Menerapkan Ilmunya Di sana Kemudian Di daerah Sini Diterapkan Ilmunya Bukan Dia Menurut Daerah Masing Masing Selama Sesuai Dalam Koridor Albu Dan Jadi Kalau Mereka Kita Jadi Penonton Ketawa Ketawa Kita Ketawa 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 Dalai Nih Assalamualaikum 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 Jadi Walaupun Berbanyak Kelompok Tapi tetap Mengatasnamakan Ahlu Sunnah Wal Jamaah Nah Akidat yang Benar Menurut Ahlu Sunnah Wal Jamaah Bagaimana Karena Sebagian Kelompok Yang lain Itu Mengaku Ahlu Sunnah Tetapi Terkadang Mendisimkan Allah Dan Menempatkan Allah Jadi Kita Sebenarnya Kalau Membah Akhidah Ini Panjang Sebenarnya Kalau Membah Akhidah Ini Lebih Panjang Intinya Kalau Ahlu Sunnah Jamaah Itu Tidak Keluar Dari Quran Dan Hadis Dan Al-Quran Dan Hadis Ini Tidak Bisa Diterjemahkan Sesuai Terjemahan Kalimat Tersebut Pasti Ada Tafsir Ya Ada Tafsir Tafsir Jadi Bahasanya Nanti Kalau kita Mau belajar Tawid Nanti Ada Pembahasannya Masa Intinya Gak Besarnya Karena Kalau Dijabarkan Ini Terlalu Lebar Pokoknya Tidak Keluar Berarti Al-Quran Hadis Tapi Memahami Al-Quran Dan Hadis Jangan Terjemahan Kenapa Terjemahan Akhirnya Repoh Saya kasih Contoh Ya Kata Allah Dalam Al-Quran Barang Siapa Yang Buta Di Dunia Nanti Kelab Di Akhirat Dia Akan Dibutakan Juga Ini Kalau Terjemahan Kalau Orang Terjemahan Berarti Orang Yang Buta Sudah Buta Di Dunia Sudah Buta Ini Kalau Dengan Terjemahan Terjemahan Ya Bisa Al-Quran Pake Terjemahan Seperti Itu Gak Bisa Itu Ada Tasjir Tasjir Yaitu Orang Yang Buta Hatinya Orang Yang Buta Hatinya Itu Nanti Di Akhir Di Akhir Juga Buta Juga Hatinya Bakal Dimasukkan Dalam Teraka Oh Subhanallah Bukan Buta Matanya Tapi Buta Hati Cuma Di Dalam Al-Quran Itu Tidak Disebutkan Buta Hati Disebutkan Buta Kalau Buta Pasti Matanya Gak Mungkin Bulutnya Buta Gak Mungkin Telinganya Buta Pasti Mata Jadi Gak Bisa Maka Ya Kalau Itu Profesor Dr. Almarhum Syed Muhammad Al-Maliki Ketika Di Saudi Ya Itu Mengadakan Debat Bahasanya Itu Pembahasan Ilmiah Masalah Al-Gur Al-Quran Sebagai Ulama Mereka Itu Mengatakan Bahasanya Al-Quran Itu Tidak Boleh Ditafsirkan Tidak Boleh Ditafsirkan Harus Sesuai Dengan Maknanya Bahasanya Allah Duduk Di atas Kursi Bahasanya Allah Di atas Kursi Nah Kalau Al-Husunan Engga Kursi Itu Ibarat Bukan Kursinya Allah Tapi Kekuasaan Dari Allah Subhanallah Wata'al Ya Umamanya Di Al-Quran Ada Yaduh Ada Tangannya Allah Bukan Berarti Allah Punya Tangan Seperti Kita Karena Allah Itu Tidak Sama Dengan Makhluk Nya Naisa Kamisli Sayun Allah Itu Tidak Sama Dengan Makhluk Jadi Tidak Bisa Kita Katakan Allah Duduk Di atas Kursi Allah Punya Tangan Engga Itu Ada Tafsirnya Jadi Mereka Mengatakan Al-Quran Itu Tidak Boleh Tafsiri Kalau Tangan Allah Tidak Tangan Kalau Kursi Kalau Berjese Berjese Tidak Bisa Seperti Itu Padahal Dalam Ayat Yang Lain Allah Tidak Sama Seperti Mahluk Mahluk Kalau Mahluk Tangan 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 Kalau Mahluk Tidak Kaki Kalau Mahluk Perlumah Kau Makan Jadi Tidak Boleh Sama Ketika Debat Mereka Mengatakan Al-Quran Tidak Usah Perlu Tafsir Subhanallah Salah Satu Ada Salah Satu Ulama Yang Hadir Disana Buta Yang Buta Ini Maksa Al-Quran Tidak Perlu Tafsir Sesuai Dengan Maknanya Akhirnya Dijawab oleh Profesor Dokter Sayyid Muhammad Al-Malik Ini Kalau Begitu Coba Artikan Ayat Ini Kalau Orang Itu Buta Di Dunia Makan Nanti Dihari Kira Bukan Buta Juga Coba Jelaskan Maknanya Yang Buta Ini Ulama Bingung Dia Dia Mau Jawab Tafsir Nanti Dia Dihari Kiamat Buta Juga Dia Bisa Jawab Bingung Lama Dia Bisa Bisa Jawa Profesor Maliki Al-Quran Itu Tafsir Makanya Ada Tafsir Bin Kassir Ada Tafsir Jalalem Macam Macam Tafsir Ulama Yang Ahli Tafsir Juga Tidak Dihari Kalau Dihari Terjemahan Makanya Maaf Kalau Ada Bahasanya Bahasanya Ulama Ahlu Sunnah Wali Jamaah Kemudian Mengatakan Allah Punya Tangan Allah Punya Kursi Allah Berjesim Ini Bahaya Akibatnya Bisa Keluar Nanti Karena Berarti Dia Memahami Al-Quran Tanpa Dengan Tafsir Itu Memahami Al-Quran Dengan Langsung Terjemahan Ini Yang Bahaya Akibatnya Al-Quran Jamaah Jadi Yang Namanya Al-Quran Jamaah Itu Harus Berpegang Teguh Dengan Al-Quran Dan Hadis Tapi Tidak Bisa Difahami Terjemah Terjemahan Harus Ada Tafsir Hadis Tadi Saya Sebutkan Ada Tafsir Juga Siapa Kalau Omat Disuruh Wuduh Nah Wuduh Apa Tangan Rambut Kaki Ada Tafsir Yaitu Wuduh Secara Luh Luh Waktunya Untuk Maso Tangan Habis Ada Ada Apalagi Al-Quran Seperti Itu Maksudnya Jadi Tidak Boleh Kita Mesifatkan Allah Dengan Mahluk Itu Tidak Boleh Tafsir Tidak 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 Jangan Kamu Berpikir Dengan Besarnya Allah Haram Hukum Tapi Berpikirlah Dengan Mahluk Allah Tidak Apa Ada Tafsir Manusia Hebat Pencipta Seperti Ini Gunung Matahari Langit Bagus Kalau Seperti Apa Besarnya Muka Seperti Apa Itu Haram Tidak Boleh Itu Habis Habis Tidak Boleh Makanya Ibarat Lautan Yang Dalam Yang Luas Jangan Kamu Menenggelaminya Kamu Tidak Kembali Kata Sinah Tidak Maksudnya Jangan Terlalu Berpikir Masalah Kalau Berpikir Itu Masalah Pencipta Allah Itu Mampu Otak Kita Kalau Berpikir Masalah Tidak Allah Akhirnya Jadi Jadi Sesat Tidak Sudah Menyatakan Jangan Kamu Berpikir Masalah Allah Bahasanya Tauh Terlalu Dalam Pelajari Syariat Dan Betul Ya Masalah Berkaitan Hati Yang Yang Cahaya Pengajian Nur Allah Yang Dibahas Terus Kayaknya Sesat Di Tanjung Itu Pengajian Tiap Jam 12 Malam Pengajian Pengajian Apa Pengajian Bertemu Dengan Allah Ta'ala Judul Luar Biasa Jadi Kalau Pengen Ketemu Dengan Allah Ta'ala Suruh Pengajian Tiap Jam 12 Malam Yang Sesat Kalau Sudah Pengajian Anda Sudah Pertemu Dengan Allah Ta'ala Tafsir 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 Kalau Tafsir kalau masih punya utang sholat dulu, belum dibayar yang dulu-dulunya, sekarang baru tohbat dulu-dulunya punya utang, itu utangnya dulu sholatnya harus dibayar, kenapa? yang itu wajib, yang ini sunnah, jangan mengalahkan yang wajib dengan sunnah ini ulama yang keras, sebagai ulama mengatakan tidak apa-apa, tetap kodoknya dibayar kapan membayar kodok sholat, kodok sholat itu 24 jam terserah, kapanpun boleh anda habis sholat subuh, langsung sholat kodok, silahkan habis sholat asar, langsung kodok mahrib, isyak, duhur asar, tidak ada masalah tapi kalau sholat adaan, harus sesuai waktunya, subuh ya subuh asar ya asar, itu adaan, tapi kalau kodok itu terserah 24 jam, tidak ada waktu jadi anda habis sholat adaan subuh, kemudian mengkodok subuh, mengkodok duhur, mengkodok asar, mahrib, isyak di waktu subuh boleh, hukumnya tidak ada masalah, cuma jangan di depan umum nanti orang bingung ini, habis sholat subuh, sholat apa ya adukan sesat ini, tidak apa lagi, 4 jutaan lagi bukan sesat, dia yang tidak paham dia yang tidak paham jadi tidak ada masalah, sholat kodok itu waktunya 24 jam, kapanpun bok jadi nanti anda habis sholat duhur, adaan, mau mengkodok duhur, mau mengkodok asar, mahrib, isyak, subuh di waktu duhur tidak apa, boleh, tidak ada masalah, waktunya 24 jam saya lupa berapa tahun meninggalkan sholat, ya dikira-kira saja dicatat, yang penting anda tidak togbat, yang ditakutkan itu yang bahaya tidak ada niatan mengkodoki togbat, akhirnya meninggal di tengah jalan, ini yang bahaya kalau sudah niatan togbat, mengkodok, mengganti, belum selesai, meninggal insya Allah, ya ampun nih dosanya Allah, subhanahu wa ta'ala oleh kena itu jangan sampai meninggalkan sholat sholat cuma 5 menit pak, sehari 25 menit daripada kita diadab 5 kali meninggalkan sholat 2.500 tahun, kurang kan bukan gampang anda kerja 8-12 jam tahan, 8 jam tahan, masak sholat 25 menit, dibagi 5 itu ngatakan nggak mampu, jangan lebih baik kita susah di dunia daripada susah di akhir akhir, oleh karena itu jangan sampai pernah meninggalkan sholat sebejat-bejatnya orang, kata para ulama, itu jangan sampai meninggalkan sholat walaupun dia syariful khom, perumamanya dia dosa apa, segala macam, yang penting sholat jangan ditinggalkan bukan bahwa ini itu dalil ya, berarti boleh maksiat yang penting sholat dikerjakan bukan, ini bukan dalil, maksudnya apa? kalau ada orang yang sudah meninggalkan sholat, itu orang yang paling bejat juga kalau ada ibu, berarti suami saya ini nggak pernah zina nggak pernah seringkuh, nggak pernah korupsi, nggak pernah minum homer cuma kekurangannya satu, nggak pernah sholat, ya itu paling bejatnya orang jangan alhamdulillah, ya, jangan salah, jangan salah ya, oleh karena itu jangan sampai meninggalkan sholat kalau dikontok diganti, kalau tidak ingat umpamanya 2 tahun, ya diitum aja 2 tahun kali 5 waktu berapa nanti sambil di chapter sambil di chapter, yang penting kerjakannya jangan di depan umum takutnya orang nggak hak, nggak paham ya, ini nggak apa, ini sholat subuh, sholat lagi nanti habis sholat asar, sholat lagi padahal nggak apa-apa, habis sholat subuh, sholat lagi itu nggak apa-apa yang penting saya kasih contoh ya kalau kobliya, kobliya itu bukan berarti sebelum fardu sebelum fardu, walaupun sesudah fardu, boleh kalau kobliya itu cuma orang pahamnya, kobliya itu harus sebelum fardu kalau anda masuk masjid sebelum kobliya subuh, kemudian sudah koma nggak apa-apa, sholat aja nanti setelah subuh, ada kobliya subuh, nggak apa-apa cuma orang nggak paham pak cuma kalau bapak dia, memang nggak boleh sebelum fardu kalau bapak dia, harus sesudah pak fardu, kalau kobliya boleh kobliya itu diatur dalam hukum VK, sebelum sholat fardu dan sesudah sholat fardu, boleh dikerjakan kobliya ini dimakan orang nggak paham ya anda habis sholat subuh, kobliya subuh waduh, jadi sesatkan orang anda kok ini aliran mana, nggak ada habis sholat subuh, sholat lagi itu harum utuhnya kata siapa harum? keluar ke masjid, masuk lagi tahitu masjid nggak papa sunnah katanya harum kalau tahitu masjid nggak harum kenapa? bukan semua sholat harum setelah sholat subuh beberapa sholat yang harum itu bukan semua sholat kalau orang nggak paham buku VK, ya rekor lahirnya ya intinya silahkan kerjakan tapi jangan di depan orang waktunya 24 jam, kapan pun boleh jadi anda habis mau ngerjakan kobliya, tuhhur, asar, mahdi, ishak di waktu subuh, nggak ada masalah tetap, ya kecuali adaan itu sesuai waktu waktunya terakhir tadi yang katanya sahabat belakang ini ya setelah depan Waalaikumsalam jika punya hutang udah mau hutang mau hutang mau kembalikan ke orangnya tetapi orang itu sudah pindah atau sudah pindah ruangannya nggak ada karena hutang kembalikannya gimana itu? ya kalau namanya hutang tetap harus dicari orang yang sampai ketemu ahli waris ya ya karena ini berkaitan dengan hutang jadi dicari itu kalau dalam hukum VK dicari berapa tahun ya saya lupa nanti saya buka hukumnya itu ya itu nanti pokoknya harus dicari sampai ketemu ya ditanya-tanya ke temennya tetangganya keluarganya mungkin kalau sudah meninggal nanti ahli warisnya yang menerima uang tersebut ahli warisnya kalau anda nggak tahu ahli warisnya dimana cari sampai ketemu sampai ketemu ya intinya nanti setelah berapa lama kalau sudah ketemu mentok nanti ada beberapa cara dalam buku VK nanti saya lihat itu saya lupa itu beberapa tahun itu harus di apa bahasanya dicari sampai ketemu itu orangnya ya makanya kalau punya hutang itu jangan ditudah-tudah bahasanya ya kalau pokoknya apalagi yang ditakutkan itu orangnya pindah kalau meninggal sih nggak apa ada ahli warisnya yang ditakutkan ini kalau pindah itu kalau pindah nggak bisa dihubungi itu yang bahas bahaya seperti itu ya jadi dicari dulu kalau orang yang meninggal kita kasihkan ahli warisnya kalau ahli warisnya kalau ahli nggak ketemu ahli warisnya anda cari sampai ketemu diusahakan nggak usah nggak usah mesti nggak usah berhati setelah 2 tahun biarkan nggak apa-apa yang penting anda ingat yang penting anda punya ingat punya hutang dan anda catat itu anda catat di buku jadi kalau suatu-waktu maaf-maaf kalau kita meninggal keluarga kita tahu kalau kita masih punya hutang sama bulan binggu bulan makanya dia anjurkan kalau kita punya hutang di hutang itu selalu dicatat dalam buku takutnya kalau kita meninggal mendadak itu akhirnya ada keluarga yang nggak tahu hutang di hutang kita itu yang bahaya ya makanya saya kalau ada orang titip uang saya kepada saya uang majlis uang anak yatim umpamanya itu saya catat pokoknya saya catat saya catat tiap minggu dua minggu sekali saya ubah karena ada keluar masuk keluar masuk saya catat jadi suatu waktu kalau umpamanya saya nggak ada istri saya sudah tahu kalau ada catatan uang di rekening saya saya yang ditakutkan nanti kalau nggak ada catatan saya meninggal dikira uang saya semuanya itu di rekening itu yang bahaya ya karena kalau uang kita berkaitan dengan uang atau hutang di hutang ini kata Nabi Muhammad bahasanya arwahnya itu tidak akan tenang sebelum hutang itu dilunasi ya walaupun orang itu jihad visabilillah kalau punya hutang matinya nggak akan berkal kalau tenang kata Nabi Muhammad kalau kata orang sekarang itu nyawanya gentayangan ya itu bahasa kasar kasarnya sebenarnya nggak ada nyawa gentayangan ya cuma nggak tenang arwahnya karena terlilit dengan hutang tersebut jadi hanya cari dulu ya nanti insya Allah pergi pertemuan yang akan hutang kalau saya penelit sudah saya cari nanti saya sebutkan ya terlejarannya itu karena kemarin ada kawan juga yang tanya tapi masalah arisan waktu itu jadi arisan sudah lama uangnya dia pegang ya sudah 20 tahun baru cari orangnya baru cari orang orang yang sudah 20 tahun kalau 2 tahun 5 tahun masih kawan 20 tahun ini nggak tahu orangnya sudah kemana aja ini ya kita bilang ya cari sambil ketemu dulu cari sambil ketemu nanti kalau nggak ketemu baru kita cari solusi yang lain yang lain ya bahasanya tidak ditentukan dengan waktu waktu bisa setahun dua tahun tiga tahun yang penting kita usaha kita usaha yang nggak ada usaha itu yang nggak ingat ya mau Pak Alam ya ini yang saya sampaikan jika ada kesalahan atau kekurangan sekali lagi seneng maaf wabila hitubhikwalidaya wabila hitubhwalidaya wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh wabarakatuh jadi nanti dari kawan-kawan MTL nanti kalau bisa konfirmasi dengan Pak Puji ya saya mau ngambil saya Puji tadi ya kalau ini Pak Hedan dipanggil saya Puji nanti ya saya Puji cuma saya Puji kan di kotanya Banjana ini masih pender jadi kalau mau yang ikut nanti insya Allah pengajian rutinnya sebenarnya Senin malam Selasa cuma kalau saya tabrakan ada acara di luar jadi kadang-kadang saya mundurkan malam Senen kadang bisa malam chemis nanti konfirmasinya di Pak Puji untuk kawan-kawan di MTL ya mudah-mudahan bisa hadir ya kalau ada waktu sehat untuk bisa memberiakan atau meramaikan syah syaharnya Nabi Muhammad Walaikumsalam Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wabarakatuh Terima kasih. 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 Terima kasih.